Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel DG Aditya di konten kali ini saya akan membahas tentang food photography menggunakan smartphone tujuannya adalah karena di era sekarang banyak UKM-UKM yang berkembang pesat di Indonesia ini saya DG Aditya beralasan untuk membuat konten ini agar UMKM Indonesia lebih berkembang lagi lebih mandiri misalkan ada kendala dalam pemotretan produk UMKM seperti apa saja yang mungkin saya akan ulas di konten saya tapi di konten kali ini saya akan membuat cara sederhana dalam membuat foto produk yang lebih detail kenapa? kalau jadi foto produk itu bisa dibikin dua ya maksud saya dua sudut pandang jadi kita membuat foto produk untuk benar-benar untuk foto menu atau sebuah konten tapi kalau untuk konten kita seorang food photography itu lebih membuat hidangan makanannya terlihat mewah atau banyak ornamen-ornamen yang menurut saya itu memang itu sebuah kreativitas tapi kalau secara saya pribadi yang saya gunakan di konten kali ini adalah cara sederhana agar tampilan foto food itu lebih mengena ke customer jadi customer itu bisa melihat seberapa banyak porsinya langsung tertuju pada produknya nah disini saya menggunakan nah di video ini karena saya juga seorang pelaku UMKM dalam bidang makanan maka ini salah satu menu yang saya punya yaitu jamur crispy tapi crispy nya memang ada resep rahasia ya dari dari kita dan biasanya teman-teman kalau menemukan tentang jamur crispy atau french fries itu biasanya pakai saus tomat atau saus sambal nah di punya saya ini menggunakan saus buah naga jika bakal dari saus buah naga ini dulu pun juga dari burger buah naga jadi kita memang istilahnya membuat kreativitas dalam menu yang bebas pengawet dan sehat untuk dikonsumsi saya yakin karena di era sekarang banyak sekali UMKM yang merintis bahkan banyak yang sudah sukses jadi saya selaku UMKM berharap kedepan kita sesama UMKM itu bisa saling ngelarisi atau kita juga bisa saling support mungkin kalau dikatakan saingan kalau aku rasa udah enggak zaman ya kalau sekarang ya lebih apalagi di era sekarang ini mungkin teman-teman pelaku UMKM lebih paham bagaimana rasanya untuk menembus era copet ini atau copet ini ya jadi kita bener-bener harus kerjasama kita harus kompak saling memajukan saling larisi ya nah untuk konten ini tujuannya buat teman-teman bisa menggunakan kamera handphone handphone apapun nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana cara editing fotonya biar lebih lebih mudah untuk membuat foto produknya itu lebih bagus lagi walaupun kameranya hanya 9 sampai 12 megapiksel jangan takut itu juga akan terlihat menarik nah dengan komposisi dan angle pengambilan itu juga mempengaruhi hasil dari sebuah foto produk lalu ditambah lagi kenapa saya tidak menggunakan ornamen memang tujuan saya buat teman-teman yang buat teman-teman yang punya usaha UMKM ini mengikuti era digital kayak kita jualannya melalui co-food, grab food atau sopifood dengan foto kita lebih dikemas lebih menarik enggak asal-asalan dengan pencahayaan yang tepat itu mungkin produk kita akan lebih istimewa oke kita lanjut di bagian prakteknya ya jadi saya akan menunjukkan beberapa angle jadi kita menggunakan angle dari atas dari depan dan dari samping nah ini ada penampakan dari ruangan yang saya gunakan ini ruang ya ruang kerja ya ruang kerja saya dan itu juga terlihat ya ini saya pakai papan meja kayu dan ini ada styrofoamnya dan ini saya menggunakan satu lampu lampu belajar ini 7W terlihat terus saya ini pos posisinya di dekat pintu tujuannya adalah membuat sebuah lighting nah ini jadi lightingnya memang dari samping ditambah lagi satu lighting dari agak ke samping itu pakai lampu untuk belajar jadi kita gunakan peralatan yang ada di rumah nah di samping ini styrofoam ini kita bisa pakai kayak kaca juga bisa menggunakan aluminium foil juga bisa menggunakan kertas karton juga bisa ABS juga bisa yang penting putih nah nanti jaraknya diatur biar bisa mendapatkan sebuah efek jadi teman-teman juga akan bisa melihat perbedaannya kalau nggak dikasih reflektor sama dikasih reflektor jadi kalau dikasih reflektor itu akan sisi bagian kanan akan terlihat lebih terang jadi nggak terlalu kontra sekali jadi kalau nggak pakai styrofoam jadi bayangannya terlihat keras jadi kita kasih styrofoam bagian kanan kanan itu bertujuan untuk biar ada pantulan cahaya dari sisi kanan terus dalam pemotretan itu sendiri jadi tatkala kita mau memotret jangan asal istilahnya asal-asal naruh aja ya gitu ya kita taruh dulu posisi makanannya lalu kita coba kita coba-coba angle nya kira-kira kalau dari agak ke atas bagaimana agak deket kita mau horizontal atau kita mau vertikal nah ini nanti juga mempengaruhi hasilnya juga gitu loh jadi mau kita mau pakai kamera handphone apa aja Insya Allah tetap akan hasilnya tetap bagus karena di era sekarang sejelek-jeleknya kamera katakanlah HP kamera HP harga 1 jutaan aja juga udah bagus gitu loh nah ini jadi saat ganti angle langsung klik di bagian fokusnya jadi fokus itu harus harus dikit-dikit dipencet gitu di kunci disitu biar nanti tatkala kita memotret obyeknya enggak juga enggak terlalu miss fokus jadi terlihat tajam gitu nah ini saya akan jelasin teorinya walaupun tadi saya sudah jelaskan apa saja yang saya gunakan nah ini saya akan jelaskan secara perlahan biar teman-teman paham jadi kenapa harus pakai lighting harus pakai lighting ini tujuannya untuk menambahkan kapasitas cahaya yang masuk dalam rana kamera handphone kita nah dari di sebelah sisi ini saya sejajar sejajar dengan pintu walaupun sudah dapat cahaya dari pintu tentu saja kalau dalam fotografi misalkan kita pakai kamera dengan pencahayaannya kurang ISO nya naik nah kalau saya tambahkan lighting ini otomatis agak menambahkan sedikit eh kapasitas cahaya yang masuk terus background silahkan teman-teman mau pakai apa aja boleh kalau saya yang paling gampang yang ada di rumah misalkan meja bekas ini kan dulu meja bekas buat bikin roti ya jadi ini saya pakai ini saya masih simpen terus objeknya ini objeknya ini silahkan teman-teman atur sendiri sesuai selera teman-teman kalau bisa jangan sampai distorsi kalau misal mending jaraknya agak jauh dikit nanti di crop saat editing nah di sisi ini kan dari sisi dari sisi kiri kita dapat cahaya dari pintu dari saya ada saya dari luar ditambah ini ada satu lampu lalu disini ada sterofoam kita pakai sterofoam putih ini juga untuk memantulkan cahaya dari semua bidang ini nah untuk angle sesuai teman-teman seleranya bagaimana oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai semoga usaha kalian usaha teman-teman kita sesama UMKM saling support mudah-mudahan dengan saya berbagi cara untuk memotret produk ini teman-teman bisa lebih berkembang lagi saya akan membuat free foto produk di untuk dua orang atau dua UMKM di setiap hari Senin untuk keterangan lebih lanjut bisa langsung email atau DM di Instagram saya dan sukses selalu untuk teman-teman UMKM Indonesia selalu semangat kita berjuang bersama dan jangan lupa untuk jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan jika teman-teman belum subscribe juga bisa langsung subscribe dan klik tombol bunyi loncengnya karena Insyaallah saya akan di setiap minggu akan membuat konten tentang foto produk atau food photography khusus untuk UMKM menggunakan smartphone jadi kita maksimalkan pakai smartphone kalau kita punya DSLR nanti juga teman-teman bisa request juga saya akan buatkan tutorialnya jadi di konten di Ki Aditya ini kita belajar fotografi secara gratis kita belajar fotografi bareng jika ada banyak salah kata salah pemahaman salah ucapan mohon ingatkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih